INDADZINA INDALLAHIL ISLAM akhirnya banyak orang suka dengan bid'ah itu akhirnya orang melakukan akhirnya suatu saat dia sadar ternyata saya keliru Rasulullah tidak pernah mensyaratkan demikian kenapa saya bikin ajaran baru menyayangi ajaran Nabi SAW dia bertobat apakah jika dia bertobat dosa-dosa tidak berlanjut karena Nabi SAW mengatakan yang bahwasannya barang siapa yang melakukan dosa kemudian diikuti oleh orang lain maka dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sebaliknya barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain maka dia akan mendapatkan pahala dia dan pahala orang-orang yang mengikuti mengikutinya ada cerita subhanallah ada cerita cerita oleh seorang sheikh tentang seorang yang dia berlangganan gambar porno di internet dia berlangganan kemudian setelah itu setelah datang masuk di emailnya maka dia disebarkan kepada teman-temannya dengan suatu program otomatis tersebar kodar Allah orang ini meninggal yang berlangganan gambar porno ini apa? meninggal sementara gambarnya masih terus terkirimkan karena dia berlangganan mungkin setahun jadi selama setahun gambar tersebut akan terus dikirim oleh pihak pembuat situs porno tadi dikirim dan setelah itu dia sebarkan pada teman-temannya padahal sudah meninggal subhanallah dia dikuburan sudah berhenti dari maksiat maksiat masih terus jalan dan akan menyiksa dia ini orang yang celaka seperti ini tapi orang yang bahagia orang yang sudah meninggal dunia dikuburan amalan masih terus apa? mengalir yang jadi masalah bagaimana kalau orang ini sudah bertobat sementara orang-orang masih banyak mengikuti kesalahannya makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki dan berusaha menjelaskan oleh karena orang ini kalau pernah membuat kreasi maksiat dan diikuti oleh banyak orang maka wajib bagi dia untuk bertobat pertama yang kedua wajib bagi dia untuk memperbaiki semampu dia dan menjelaskan jika dia sudah mengerjakan hal ini sudah berusaha memperbaiki dengan semaksimal mungkin dan sudah menjelaskan dengan semaksimal mungkin maka Allah akan mengembuni tobatnya meskipun orang lain mengikuti kesalahan dia Allah tidak membebani beban di luar kemampuan seorang hamba dia sudah bertobat sudah berusaha menjelaskan sudah berusaha memperbaiki orang yang tidak mau ikuti ya itu urusan orang lain dengan Allah SWT yang penting dia sudah berusaha Allah Alhamdulillah